Penyakit Mata Pingukula, Gejala, dan Pengobatan Secara Alami Pingukula adalah benjolan atau bintik berwarna kuning yang tumbuh pada konjung tifa, yaitu lapisan bening di sepanjang kelopak mata dan menutupi bagian putih mata. Pertumbuhan benjolan atau bintik pingukula tersebut tergolong jinak dan bukan kanker. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Berikut informasinya. Saat mengalami pingukula, mata akan terasa kering, pengkak, nyeri, atau memerah. Meski pingukula lebih umum dialami oleh orang-orang lanjut usia atau lansia, tak menutupi kemungkinan orang yang lebih muda bahkan anak-anak juga dapat mengalami kondisi ini. Pingukula berasal dari jaringan pada konjung tifa yang berubah, sehingga membentuk benjolan atau bintik kecil. Dalam benjolan atau bintik pingukula, biasanya terdapat kandungan lemak, kalsium, atau protein. Penyebab perubahan jaringan konjung tifa belum dapat dipastikan. Gejala Pingukula Pingukula ditandai dengan bintik atau benjolan kecil berwarna kekuningan pada konjung tifa mata. Bintik atau benjolan tersebut biasanya tumbuh pada sisi kornea di dekat hidung. Meski dapat juga tumbuh di bagian lain, pingukula dapat bertambah besar, namun umumnya membutuhkan waktu beberapa tahun. Selain bintik dan benjolan berwarna kuning, penderita pingukula juga dapat mengalami beberapa gejala seperti Konjung tifa mata memerah dan bengkak, mata kering, terasa gatal, terbakar, atau seperti ada pasir yang tersangkut di dalam mata, penglihatan menjadi kabur, keluarnya cairan kental berwarna kuning dari salah satu atau kedua mata, timbul gangguan penglihatan. Pengobatan Pingukula Umumnya, tidak dibutuhkan pengobatan tertentu karena kondisi dapat pulih dengan sendirinya. Namun, pengobatan bisa dilakukan saat mata terasa sangat tidak nyaman atau penglihatan terhalang. Guna mengatasi ketidaknyamanan pada mata, biasanya sensasi seperti ada pasir di mata dan iritasi akibat mata kering. Dokter dapat memberikan obat tetes mata atau salep mata. Jika pertumbuhan Pingukula dirasa mengganggu aktivitas dan terus-menerus menimbulkan peradangan dan rasa tidak nyaman meski sudah diobati, kami memiliki rekomendasi pengobatan penyakit mata Pingukula Herbal, yakni dengan obat herbal Sehat Mata Limata. Sehat Mata Limata Sobgel Sehat Mata Limata Sobgel merupakan produk kesehatan berhasil yang dipromulasikan secara khusus untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mata. Diproduksi dari perpaduan bahan-bahan herbal pilihan yang sudah teruji secara klinis dan sudah terbukti memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan mata. Produk ini dipromulasikan khusus untuk penjagaan fungsi dan kesehatan mata, seperti karena mata kelelahan, kurang nutrisi, sakit mata, penyakit mata seperti rambut jauh atau dekat, katarak, glukoma, sakit mata, sakit mata karena faktor usia, dan masalah mata lainnya. Sebuah bahan yang terkandung dalam sehat mata limata diproduksi langsung oleh ahlinya untuk menjaga standar dan kualitas produk. Sehingga produk herbal Sehat Mata Limata sangat berhasil untuk digunakan sebagai pengobatan herbal mata merah secara alami, aman, dan juga tanpa efek samping sedikitpun. Harga dari herbal Sehat Mata Limata yakni Rp 435.000 per botol dengan isi 100 sob gel. Dengan harga yang sangat ekonomis, Anda sudah bisa merasakan secara langsung hasil yang nyata dari herbal Sehat Mata Limata ini. Jika Anda berminat, silakan lakukan pemesanan kepada herbal Melayu Deli dan dapatkan berbagai keuntungannya, yakni... Cara pemesanan sangatlah mudah. Anda tinggal mengirimkan format pemesanan yang berlaku sebagai berikut. Ketikan, HMD Strip WSM. Jumlah pesanan, nama Anda, alamat lengkap, nomer telepon atau HP. Lalu, kirimkan format pemesanan Anda bisa melalui WhatsApp ke nomer 088-102-373-6016. Contoh pemesanan, HMD Strip WSM. Catatan, Setiap pemesanan wajib mencantumkan kode produk untuk mempercepat proses pelayanan. Pemesanan yang tanpa menggunakan kode produk tidak akan kami proses. Kode produk Sehat Mata Limata yaitu HMD Strip WSM. Disclaimer Produk Produk herbal Sehat Mata Limata telah terdaftar secara resmi di BPOM RI dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Adapun, respon pada setiap individu akan berbeda-beda tergantung dari stadium penyakit, keteraturan konsumsi, dan kondisi tubuh masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!